Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Ada pertanyaan Apakah boleh memakai kalung untuk pengobatan seperti yang sekarang sedang musim? Jawaban Terima kasih atas pertanyaan yang saudara sampaikan Berikut ini jawaban dari kami Tentang memakai kalung untuk pengobatan Sebenarnya masalah ini pernah dimuat dalam majalah suara memodiah nomor 16 tahun ke 94 16 sampai 31 Agustus 2009 Dan suara memodiah nomor 17 tahun ke 94 1 sampai 15 September 2009 Silakan Anda rujuk ulang untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan Anda Namun demikian Sebagai tambahan dan penguat atas jawaban tersebut Kami sampaikan beberapa hal berikut Memakai kalung apapun kepentingannya dan jenis kalungnya Pada dasarnya hanya boleh untuk kaum wanita sebagai perhiasan baik yang terbuat dari emas, perak, plastik atau yang lainnya Jika laki-laki memakai kalung Maka ia termasuk yang dicelah oleh Allah Karena berpenampilan menyerupai wanita Dalam hadis disebutkan Dari Ibn Abbas Dia berkata Rasulullah s.a.w. melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan Dan perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki Di samping itu Memakai kalung bagi laki-laki bertentangan dengan fitrah kelelakiannya atau arujulah Dan mengandung unsur berlebih-lebihan israf dalam berpakaian Allah s.w.t berfirman Dan janganlah kamu berlebih-lebihan Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Ada pun menggunakan kalung bagi laki-laki untuk kepentingan pengobatan Maka hukumnya boleh Karena termasuk dari kondisi darurat yang pada dasarnya tidak diinginkan terjadi Sedangkan bagi wanita boleh sesuai dengan hukum asalnya Dalam kaedah fikir disebutkan Ad-darurat tubihul mahzurat Keadaan darurat membolehkan perbuatan yang terlarang Dalil dari kaedah ini adalah Firman Allah s.w.t Barang siapa dalam keadaan terpaksa Sedang ia tidak menginginkannya Dan tidak pula melampaui batas Maka tidak ada dosa baginya Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha penyayang Dalam ayat lain disebutkan Yuridullah bikumul yusra Wala yuridu bikumul usra Allah menginginkan padamu kemudahan Dan tidak menginginkan padamu kesulitan Berdasarkan penjelasan diatas Dibolehkan memakai kalung untuk pengobatan Dengan syarat disertai adanya keyakinan Bahwa Yang menyembuhkan penyakit Bukanlah kalung tersebut Melainkan Allah s.w.t Di samping itu Tidak boleh memakai kalung Lalu menganggapnya sebagai jimat Karena hal tersebut Merupakan perbuatan syirik Yang dilarang tegas oleh agama Islam Sumber majalah suara Muhammadiyah Nomor 22 tahun 2009 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton